Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto juga menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Maroko untuk Indonesia, Owadia Benabdellah di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta. Dalam kunjungan perdanaannya ke Kementerian Pertahanan ini, Dubes Maroko mengapresiasi sambutan yang diberikan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto juga menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Maroko untuk Indonesia, Owadia Benabdellah di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta. Dalam kunjungan perdanaannya ke Kementerian Pertahanan, Owadia Benabdellah menyampaikan rasa terima kasih serta apresiasi yang sebesar-besarnya atas sambutan dan penerimaan yang begitu hangat dari menhan Prabowo Subianto. Membawa misi persahabatan dan persaudahan erat dari negara asalnya yang terletak di benua Afrika, Duta Besar Maroko, Owadia Benabdellah berharap bahwa pertemuan ini dapat semakin memperkokoh hubungan diplomatik Indonesia-Maroko ke arah yang lebih strategis di sekitar pertahanan dan keamanan, khususnya bidang industri pertahanan. Kepada Menhan Prabowo Subianto, Owadia Benabdellah juga berharap agar Kementerian Pertahanan dapat meningkatkan kerjasama terkait penanganan antiterorisme, penanggulangan bencana, pertukaran informasi dan intelijen latihan bersama, hingga pembina pendidikan dan pertukaran pasukan. Hampir lebih dari 70 tahun Indonesia-Maroko telah terlibat berbagai bentuk kesepakatan dan nota kesepahaman di sektor ekonomi, industri, dan perikanan, german, dan pariwisata. Owadia Benabdellah juga menyampaikan rasa terima kasih sebagai bentuk penghargaan terhadap segala bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada pemerintah dan rakyat Maroko selama menghadapi pandemi COVID-19. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan.